FPPI DPD Jawa Barat Bertempat di salah satu hotel di Kota Bandung, Forum Pemberdayaan Perempuan Indonesia atau FPPI mengukuhkan serta melantik ketua beserta pengurus FPPI DPD Jawa Barat, Sabtu Siang 18 Desember 2021. Ketua Fraksi Nasdem DPRD Jawa Barat, Tia Fitriani, terpilih menjadi Ketua DPD FPPI Jawa Barat periode 2021-2026 setelah melalui proses musyawarah daerah yang diikuti oleh seluruh perwakilan DPC FPPI sejauh Barat. Ketua DPD FPPI Jawa Barat, Hajah Dr. Randa Tia Fitriani menegaskan setelah musyawarah daerah ini pihaknya akan segera menyusun program kerja untuk 5 tahun ke depan. Salah satu program kerjanya yakni meningkatkan perekonomian kaum perempuan melalui kepedulian terhadap lingkungan. Rosok di mana perempuan-perempuan Jawa Barat khususnya yang masih memerlukan bantuan dari kami di sini dan program-program selanjutnya adalah kami ingin pemberdayaan perempuan Jawa Barat ini khususnya adalah terus berjalan sehingga kami juga bisa menekan angka kriminalitas ataupun kejahatan seksual yang terjadi pada kaum perempuan seperti itu. Program-program kumpulannya seperti apa sih? Karena pada saat ini terjadi kerusakan lingkungan akibat ketidakpahaman kita memperlakukan niwah tersebut. Sementara itu Ketua Umum DPP FPPI Dr. Marlinda Irwan TMSI berharap dengan kepengurusan baru FPPI Jawa Barat di bawah pimpinan Tia Fitriani, DPD FPPI Jawa Barat dapat meningkatkan harkat dan martabat kaum perempuan. Harapan saya tadi banyak masalah mendasar yang diminta bantu oleh kesbangpol yang pertama tadi masalah radikalisme, masalah intoleran. Saya memberikan tugas kepada Ketua DPD FPPI Jawa Barat untuk melakukan sosialisasi komunikasi dan koordinasi agar masalah intoleransi radikalisme harus kita selesaikan melalui keluarga inti yaitu rumah tangga. Karena perempuan sebagai ibu bangsa, pendidik utama di dalam keluarga harus cerdas menyikapi hal-hal tersebut. Jadi masalah intoleransi, masalah radikalisme, masalah kekerasan di dalam rumah tangga, dan masalah prostitusi anak-anak seharusnya bisa dilakukan di dalam rumah. Dalam kesempatan ini, FPPI pun memberikan pernyataan sikap terkait maraknya kasus kekerasan seksual terhadap kaum perempuan dan anak di sejumlah daerah di Jawa Barat. Pernyataan sikap Forum Pemberdayaan Perempuan Indonesia, FPPI Jawa Barat tentang pendanganan kekerasan seksual yang terjadi terhadap perempuan dan anak di Jawa Barat. Kasus boarding school Madani, Kabupaten Tasik Malaya, Kota Depok, dan lain-lain. Dilihat dari data bentuk kekerasan yang dirilis Dinas Pemberdayaan Perempuan, Pelindungan Anak, dan Keluarga Berencana DP3AKB Provinsi Jawa Barat pada tahun 2020, kasus kekerasan seksual masih mendominasi. Dari 1.412 bentuk kekerasan yang dilaporkan di 27 Kabupaten Kota, 548 diantaranya adalah kasus pelecehan seksual. Kasus kekerasan seksual terbanyak terjadi di Kabupaten Sukabumi dengan 136 kasus, kemudian Kota Bekasi dengan 59 kasus, dan ketiga diikuti Kota Bandung dengan 42 kasus. Baru-baru ini terjadi kejadian kasus yang memprihatinkan yang terjadi di tiga kota di Jawa Barat. FPPI Jawa Barat menyesalkan terjadinya kekerasan seksual terhadap Santriwati di Bandung, Tasik Malaya, dan Kota Depok. FPPI mengecam kasus asusila yang terjadi di sejumlah daerah di Jawa Barat. Pihaknya meminta aparat penegak hukum agar mengusut, tuntas, dan memberikan hukuman yang setimpal dengan perbuatannya terhadap pelaku asusila. Yuana Kurniawan, Bandung TV